Hai assalamualaikum jumpa lagi di channel dapur bundar ini di video kali ini dapur bundar ini mau berbagi resep yaitu oseng nangka muda campur tempe dan juga disini saya bikin telur dadar gulung ya teman-teman Bagaimana cara buatnya simak video ini sampai selesai seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe nah ini simple sekali ya karena bahan-bahan masih mahal kebutuhan pokok jadi kita bikin simpel aja lanjut kita ke bahan-bahannya teman-teman di sini ada nangka muda udah dipotong-potong seperti ini ya ini seberapa kilogram sini ada daun melinjau satu ikat tempe satu bapan ya udah saya goreng ini teman-teman tempenya udah sepertinya goreng lebih dahulu nah ini bisa kita sisihkan dulu tempe sama nangka mudanya disini saya akan potong daun melinjau atau daun soalnya teman-teman yang satu ikat ini pastikan sudah dicuci bersih ya daun melinjau nya seperti ini ini dipotong dicincang kasar aja kalau dirasa sudah ini bisa disisihkan dulu ya teman-teman lanjut disini bumbu yang akan diiris lagi 4 buah cabai merah dicampur dengan cabai rawit oran ya 3 siung bawang putih 4 siung bawang merah disini ada tambahan 1 sendok makan udang rebon atau udang epi ya udah kering yang namanya udah saya cuci bersih ini pelengkap aja bisa disisihkan dulu lanjut disini saya akan iris bawang merah bawang cabai merahnya ya cabai merah dan juga cabai rawitnya itu tingkat kepedasannya sesuai selera teman-teman aja ya bisa dikasih banyak untuk cabai rawitnya nah dirasa sudah seperti ini bisa kita sisihkan dulu lah lanjut disini untuk bahan telur dadar bulungnya ada tiga butir telur ya terus tiga batang daun bawang-daun bawang ini simpel aja pertama daun bawangnya akan saya iris dulu tipis-tipis seperti ini sedikit lembut ya harusnya ya juga lembut ya teksturnya ya nah dirasa sudah ini untuk daun bawangnya saya sisihkan dulu lanjut disini akan pecahkan telur ya tiga butir bagian kuning sama putihnya saya disini lakukan sampai selesai dirasa sudah bisa kita kasih garam ya mungkin masing-masing telur ya putih sejumput yang kuningnya sejumput ya teman-teman sini saya akan kasih kaldu juga sejumput aja lagi raja ya teman-teman ini bisa saya kasih air satu sendok makan masing-masing ya yang kuning sama yang putih saya kasih air saya kocok lepas bagian yang putih tadi sampai sedikit berbusa nah dirasa sudah seperti ini kita sisihkan dulu lanjut kita akan kocok yang kuningnya ya kenapa saya kasih air ya nanti sedikit encer ya teman-teman untuk dibentuknya nah dirasa yang kuningnya sudah hancur seperti ini udah cair kita masukin daun bawangnya dari sini teman-teman boleh tambahin merita ya atau lada bubuk oke teman-teman saya jemput sesuai selera aja boleh juga nanti dikasih irisan apa namanya apa wortel ya teman-teman lanjut disini saya akan panaskan wajan isi minyak 3 sendok makan sampai pas makan aja pertama-tama saya akan bikin telur gadar gulungnya dulu pertama kita masukin yang ketih dulu seperti ini bagian pinggirnya yang berlepotan bisa dirapikan ya nah dirasa sudah kokoh ya bagian yang putih telurnya tadi ini rasa sudah kokoh seperti ini dan gulung-gulung itu ini udah bisa kita gulung ya pelan-pelan aja kalau melarati enggak papa ya teman-teman yang penting bisa digulung ini salah satu ide juga buat anak-anak kita senang makan ya lagi dikasih sayur kayak wortel juga bisa kayak bayam juga bisa diiriskan ya teman-teman jadi sehalus mungkin lanjut kita masukin telur yang kuningnya tadi ini bisa kita lebarin ke samping ya ini biar api nah kalau udah kokoh yang kuningnya kita akan gulung yang putihnya kita timbal ya begitu ya lanjut digulung lagi nah ini pelan-pelan aja bagian yang kecoklatan bisa kita putar-putar telurnya ya nanti dia akan nyatu ya teman-teman seperti ini ini gampang sekali ya telur itu gampang mudah kokohnya teman-teman jadi nggak jangan takut mau ini hancur dia nggak akan hancur ya dirasa sudah bagian bawahnya kuning kecoklatan dibalik ya tadi ini juga di gulung-gulungan seperti ini ini akan saya balik lagi ya ini ini udah mau matang ya teman-teman siap kita angkat ini udah matang kita pindahkan ke padah ini dia cantik ya nah lanjut disini saya akan tambahin minyak kurang lebih tiga-tiga sampai sen 3-4 senang makan ini udah duk-duk ya ini bekas wajannya tidak saya putih ya teman-teman lanjut saya disini akan saya tumis bawang merah bawang putih nah ini akan saya tumis sampai sedikit harum aja ya enggak terlalu kuning kecoklatan harum aja layu nah ini tadi bekas bikin telur ya jadi berbusa nah lanjut disini masukin udang rebunnya tadi atau udang keringnya ya ini di kita tumis sampai harum aja dengan api sedang aja teman-teman kecil sedang aja nah dirasa sudah harum seperti ini lanjut saya akan masukin nangka mudanya tadi atau ketewel ya nah untuk nangka mudanya ini saya tadi beli di pasar udah dicincang seperti ini ya sampai di rumah dicuci bersih aja kebetulan tempat saya tinggal di Jawa Tengah ini semua kayak papaya muda juga udah dicincang seperti ini ya dipotong-potong dijual ya teman-teman udah di bungkus-bungkus jadi kita di rumah sama itu lebih mudah tinggal dicuci aja lanjut disini saya masukin daun melinjonya atau daun soalnya ya teman-teman jadi daun so ini bisa buat teman lumis juga ya lain bikin sayur asam atau sayur rodeh juga bisa bikin tumis-tumisan pendamping tumisannya nah ini diaduk sampai tercampur rata aja ini saya akan kasih air ya satu gelas blimbing sama dengan 200 ml garam seberapa sendok teh lalu bubuk 1 sendok teh aja ya teman-teman gula pasir 1 sendok makan lanjut disini langsung saya masukin aja cabai yang tadi kita iris biar dimasak bareng semua ya teman-teman ini diaduk sampai semuanya tercampur kalau teman-teman punya persediaan apa namanya sambal terasi atau sambal gitu tidak lukah biasanya disimpan boleh dikasih satu sendok makan ya itu lebih nikmat lagi atau lebih mantap lagi masakan kita ya teman-teman kalau untuk tumis-tumisan ditutup sebentar kurang lebih lima menit dirasa sudah lima menit diangkat karena nangka itu agak lama ya untuk menangnya jadi kita tutup sebentar ini diosek-osek aja sebenarnya dikasih santan instan lagi satu bukus itu lebih enak lagi ya teman-teman tapi disini saya mau yang simpel aja juga udah enak ya ini diaduk seperti ini jangan lupa tempe yang tadi kita udah siapkan digoreng dulu terlebih dulu dimasukin ya di sini boleh dikasih tempe atau tahu ya sesuai selera aja pastikan tempenya digorengnya garing ya teman-teman jadi pasti makan besi koreksi begitu jangan lupa koreksi rasa nah ini udah enak banget ya pastikan rasanya udah enak ini bisa kita aduk kembali ini udah empuk ya teman-teman tinggal diangkat aja ini dia udah cantik banget warnanya nah ini siap kita matikan kompurnya siap disajikan ini dia teman-teman tara jadi deh oseng nangka muda dengan tempenya nah teman-teman bisa bikin di rumah ini gampang dan mudah ya sampai disini dulu video dari dapur bundar ini semoga bermanfaat selamat menonton selamat mencoba tonton terus channel dapur bundar ini ya semoga berkembang kedepannya jangan lupa tinggalkan subscribe nah ini bisa disandingin dengan telur dadar gulung tadi ya teman-teman seperti ini Assalamualaikum